Oke, Assalamualaikum Wr Wb Jumat Berkah Nah, kali ini saya mau ngasih cerita ya tentang Hikmah dari berhaji Karena kita baru menyelesaikan musim haji kemarin bagi umat muslim Nah, dan tadi barusan saya baru lihat postingan Orang yang pulang haji baru turun bis sampai Indonesia Itu langsung ditangkap polisi Karena merupakan DPO ya Daftar pencarian orang karena kasus tertentu Nah, sebenarnya itu dari satu banyak ya Dari banyak beberapa orang juga yang setelah haji itu Mungkin bisa jadi terpuruk atau terasa mendapatkan musibah gitu ya Dan tadi saya berpesan kepada teman-teman di dunia sosmed ya Netizen Begini Jangan hujat orang yang seperti itu Bisa jadi Itu adalah doa-doa Mereka selama di sana Dan sudah mulai dikabulkan Ya, dan mulai dikabulkan Dan Beruntunglah orang yang memang ternyata Hikmahnya itu sebenarnya itu sebenarnya sedang dibersihkan nih Sama Allah Artinya Allah masih memperhatikan Jadi sebelum ajalnya datang itu dikasih kesempatan untuk diberesin dulu nih hidupnya gitu ya Nah, mungkin ada amalan-amalan tertentu juga yang memang ternyata Allah mendengar langsung doanya Nah, contohnya ada beberapa rekan saya pun, teman saya pun yang minta keberkahan hidup ya, minta harta yang halal ya, harta yang baik, keluarga yang baik dan lain-lain pada saat haji Nah, pas pulang ternyata bisnisnya malah bangkrut Keluarganya berantakan gitu ya Nah, tapi hikmahnya yang terasa beberapa waktu setelahnya bahwa kebayang bahwa hal-hal yang mudorot ya Ada mungkin kemaksiatan, ada kezoliman Itu ada dalam bisnisnya itu Sehingga Allah bersihkan tuh Ya, mulai dari ya bisnis ini gak cocok, gak bagus untuk kamu gitu ya Atau caranya salah dan lain-lain uangnya gak halal, gak berkah Akhirnya Allah bersihkan dan Alhamdulillah rekan saya ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Jadi, kita gak pernah tahu karena masih belum akhir hidup seseorang Jadi, orang masih bisa berubah dan biasanya Allah ngasih kesempatan untuk orang-orang yang masih punya keimanan, keyakinan Jadi, tetap berbaik sangka, ya tetap perbaiki diri InsyaAllah sama-sama Assalamualaikum